Hai, selamat datang kembali di channel saya. Makasih sudah mengklik video ini. Kali ini, saya akan membahas add-on dungeon yang terinspirasi dari game Minecraft Dungeons. Sebelum itu, saya mau ngasih tau kalau di add-on ini ada beberapa bug, tapi masih bisa dinikmati. Karena saya tidak bisa berlama-lama, langsung saja saya akan bahas add-onnya. Sedikit info tambahan, add-on ini kadang bikin ngelat bahkan sampai force loss, tergantung perangkat yang kalian pakai sih. Dan saya mengganti suara voice AI, dikarenakan voice AI yang sebelumnya sudah mencapai batas. Di add-on ini ada beberapa senjata yang bervariasi seperti di gamenya, dan bisa didapatkan dengan cara digraft, distruktur, ataupun dari mengalahkan boss. Senjata-senjata ini juga memiliki tampilan 3D untuk semua senjata. Tentu ada bayam baru di add-on ini, tapi saya tidak tau secara detail, yang saya tau ada 2 bayam berbeda. Begitu pula dengan struktur atau bangunan yang ada di bermacam tempat. Bayam jungle diubah, dan tentu ada ciri khas mob yang tinggal di bayam mereka sendiri. Kalau yang ini saya cuma gabut, jadi kalian bisa skip. Tentunya add-on ini juga ada cukup banyak item yang memiliki ability, walaupun saya tidak tau secara detail semua ability-nya. Dan tentu saja terdapat kompeng dengan ability yang keren juga, tapi saya tidak bisa nunjukin semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di add-on ini juga menambahkan banyak armor yang bervariasi dan bermacam-macam yang bisa kalian dapatkan dengan banyak cara. Perlu kalian tau juga kalau setiap armor mempunyai tingkatan yang berbeda, mulai dari common, rare, unique, dan event. Di add-on ini juga terdapat banyak busur dan crossbow yang bermacam-macam. Namun kekurangannya adalah animasi yang terlihat biasa aja. Di add-on ini juga ada 2 key atau kunci, yaitu diamond key dan gold key. Sejujurnya saya tidak tau detail kegunaannya, tapi mungkin berguna. Dan tentu saja di add-on ini ada banyak mob baru dengan animasi yang cukup smooth. Dengan banyak mob ini petualangan kalian akan jadi lebih menantang ataupun ramai. Saya memang ingin menampilkan semua mobnya dan dunia di nether dan bn. Namun dikarenakan perangkat saya yang sering lak dan terlalu banyak penyimpanan, jadi tidak bisa. Oke, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Link add-on ada di deskripsi dan saya harap kalian terhibur. Jika kalian terhibur tolong like, subscribe, dan share video ini agar teman kalian atau orang lain juga terhibur. Sekian saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya dan sehat-sehat selalu ya. Terima kasih telah menonton!